Bikin gambar dari Bing AI tidak semudah kemarin, karena sekarang update bahwasannya ada prompt atau kalimat yang dilarang, yaitu adalah kalimat hijab. Itu dilarang dan sehingga kalau kita membuat yang gambar seperti ini lagi, ini tidak bisa. Tetapi ada triknya. Gimana caranya? Simak video ini sampai habis. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas video lanjutan sebelumnya, yaitu membahas cara membuat animasi 3 dimensi dengan Bing AI. Kemarin kita buatnya itu mudah banget guys, cukup ketik Chrome aja itu berhasil. Tetapi sekarang ada update baru minggu-minggu ini bahwasannya kata hijab tidak boleh. Jadi yang gambar-gambar yang ada hijab ini, kalau kita menggunakan kata hijab itu tidak bisa. Tetapi bukan berarti 100% tidak bisa, kita bisa mengakalinya ada alternatifnya, yaitu kita bisa menggunakan kalimat berikut ini. Oke, kita bahas nih, nanti kita bahas Chrome-nya ya. Oke, sebelum itu, disini kita akan bahas yaitu bagaimana kalau membuat karakter lebih dari satu. Kemarin kan kita bahas yang satu orang, satu orang individu. Nah, kalau lebih dari satu bagaimana? Nah, disini adalah Chrome untuk banyak orang. Nah, disini, ini tidak pasti, bukan tidak pasti ya. Kalian bisa mengkreasi urutan Chrome-nya. Contohnya ini. Nah, kan? Chrome, yang pertama kalian sebutkan, misalkan, Sony Picture, Dream Book Animation, ataupun Skies, ataupun yang lain. Lalu, setelah itu kalian koma, gitu ya. Nah, ini koma, setelah itu posisi berdua, gitu ya. Lalu, detail satu orang, misalkan yang ngiri cowok, sedang ngapain, yang dipakai apa. Lalu, yang kedua, kanan, jawab kanan, itu memakai apa, gitu ya. Setelah itu latar belakang, lalu 3D Animation, atau Q3D Animation, ya. Nah, disini kalau contohnya, ya, kita buat contohnya yang ini, guys, ya. Ini kita angkat lagi, karena memang tidak seperti kemarin. Buat seperti ini mudah ya, tapi sekarang sulit. Kita harus memilih-milih Chrome-nya. Oke, disini ya. Nah, disini saya buat yang Chrome seperti ini, ya. Yang pertama, dua orang tersenyum, gitu ya. Memakai jempol, oke. Ya, saya itu titik, ya. Saya kasih enter, biar kelihatan. Saya itu enter, nah, ini cowok kanan, ya. Cowok kanan, memakai baju putih, oke, ya. Memakai kopi hitam, oke. Seperti ini. Oke, lalu orang kedua, ya. Cewek di kiri, cewek di kiri, ya. Kanan kiri, ya. Memakai kerudung krem, ya. Kerudung krem, baju guning tua. Oke, saya itu latar belakang putih. Latar belakang krem aja. Putih aja, ya. Krem. 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 Jut 3D animation, ya. Nah, jadi disini kita kata hijab, ini kita ganti menjadi kata kerudung, ya, guys. Kerudung seperti ini. Tapi, ini tidak menjamin 100% berhasil, ya. Ini berdasarkan eksperimen, ya. Disini saya pakai kata kerudung, ya. Hijab, kalau hijab langsung ditinjau. Loh, ditinjau gimana maksudnya? Nah, kalau misalkan ditinjau itu seperti ini, ya. Jadi, dapat kalian lihat, disini sudah 3 atau 4 hari itu ditinjau. Jadi, tidak bisa dibuat, ya, kata hijab. Nah, tapi disini sudah saya eksperimen pakai kerudung itu bisa. Tapi, peluangnya 50-50, ya. Kadang berhasil, kadang tidak. Oh, ini bujing, ya. Nah, disini saya pakai prom kerudung, ya. Memakai tudung, nah, ini tudung. Nah, kalau yang ini kerudung, ya. Ini berhasil, ya. Kadang berhasil, kadang tidak. Ini berhasil. Lalu, ini berhasil, ya, guys. Ini berhasil. Ini gagal, guys, ya. Saya maksudnya ini memakai kerudung, ya. Tapi, tidak berhasil, ya. Jadi, kadang berhasil, kadang tidak. Kita fleksibel saja, ya. Oke. Lalu, ini coba kita masukkan, ya, guys. Kita habis dulu yang spasinya. Oke, ini kita coba. Copy. Lalu, kita masukkan kebaikan sini. Ini percobaan beberapa kali. Oh, ya, ini dari ini kerudung, ini yang berhasil cuma satu, ya. Yang tiga-tiganya gagal. Jadi, memang kadang berhasil, kadang tidak. Tidak apa-apa. Yang penting kita coba, ya. Oke, tiga, tunggu beberapa saat. Oke, dan inilah hasilnya, guys, ya. Oke, ini kerudungnya yang berhasil sempurna. Satu, ya. Yang dua, kurang. Memakai kopiah. Kopiah, kopiah, kopiah. Oke, ya. Bisa dibilang berhasil, lah, ya. Ini berhasil, ya. Latar belakangnya keren. Wih, keren, ya. Kalau yang ini, Latar belakangnya yang sama, ya. Cuma beda background. Ini kurang berhasil, ya. Kerudungnya gagal semua, ya. Pakai kerudung, tapi rambutnya kelihatan. Kalau yang ini, satu, satu, ya. Satu berhasil, dua berhasil, tiga, empat gagal, ya. Oke, jadi dari Satu dari Empat Itu berhasil, ya. Kadang-kadang, tapi banyak gagalnya, ya. Berarti banyak gagal. Memang, ini update yang terbaru seperti itu, ya. Tetapi Kalau yang tidak pakai kerudung, Itu mudah, guys, ya. Seperti ini Ya, ini Ini saya tambahkan kerudung, sih. Yang ini, ya. Ini mudah, ya. Pakai nenek Pakai nenek Seperti ini. Ini mudah, ya. Memang Kalau yang Mungkin Penyalahgunaan, ya. Jadi Ada Bagian sentisnya Bagian hijab, ya. Oke, itu, guys. Gimana menurut kalian, ya. Oke Segitu tambahan saja Kalau kalian tertarik Nanti kita bahas, ya. Bahwasannya Di JGPT Kita juga bisa Membuat prop-nya, ya. Misalkan di sini, ya. Kita buat kata kunci Kota Surabaya Ada patung buaya Dan U3D animation, gitu, ya. Kalau di sini Kita copy aja Kita copy Nah, sama JGPT Dibuatkan, ya. Nah, setelah itu Nanti Kita tambahkan Di sini Ya, rom-nya Oke Paste di sini Lalu kita buat Dan kita lihat Hasilnya Dan hasilnya Seperti ini, guys. Ya, kurang Ini, ya. Tapi sudah Oke, kurang Mirip Dari Icon yang Kita bayangkan Tapi sudah Oke lah Tinggal kita Coba-coba lagi ya Tulisan Surabaya Sudah ada Tinggal kita Berikan perintah Yang lebih spesifik Karena Di sini tadi Yang kita perintahkan Cuma Kota Surabaya Ada patung Wireding you Ya, benar-benar aja ya Tinggal kita Perlengkap Atau berdetail Kalimatnya Oke, gimana guys? Menurut kalian? Tulis di kolom komentar Jika ada kesulitan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh